Nah ini hal dasar yang terakhir yang keempat Jadi teman-teman kalau ingin belajar Dari pertimbangan Hal yang ketiga itu saya bahas Jadi teman-teman Saya anjurkan kalau ingin Belajar membuat sebuah update Sebuah phase Itu belajarnya ambil file-nya itu Dari file original Base game buat Terima kasih telah menonton Dan di video kali ini Saya akan seriget sharing ya Oke jadi yang pertama Di sini saya akan menjelaskan Bagaimana awal mula saya Membuat sebuah patch itu Saya itu belajar patch itu Membuat itu di tahun 3 tahun kebelakang Jadi sebenarnya saat saya membuat pun Dulu saya membuat versi gratis Semuanya gitu dikarenakan Belum dikenal juga oleh Semua pengguna patch yang ada di luar negeri Maupun di Indonesia Nah disitu saya belajar itu Hampir 3 tahunan ya Satu tahunan itu belajar Mendeteksi lokasi Dimana letak semua file itu Untuk jarsin tetapnya dimana Untuk sepatu letaknya dimana Untuk real press letaknya dimana Untuk stadion, untuk bola gitu ya Nah disitu saya belajar itu Selama 3 tahun itu gitu ya Nah jadi saat membuat itu pun Disitu ada yang dinamakan dengan Bahan mentah Jadi bahan mentahnya itu Kita harus dipersiapkan Supaya kita bisa memasukkan ke Xbox PS3 maupun PS4 Hand Nah disitu Saya pun Saat membuat mentahnya itu Atau bahannya itu gitu ya Jadi saat dibuat ke expo Terus gagal Itu yang sudah dibuat Itu tidak bisa dibalikin lagi Menjadi bahan Bagikanya samalah Kayak kita membuat sebuah makanan Dari adonan Kalau kita gagal Udah aja dibuang gitu Nah di PS juga Di game ini Di PS juga itu Caranya seperti itu Cara pembuatannya Itulah Awal dasarnya Saya membuat sebuah updatean PS ini Itu yang pertama Yang dasarnya Yang kedua Hal dasarnya yang kedua Itu dulu itu Saya membuat page itu Belajarnya itu Membongkar Buatan orang lain Mau itu 2017 Mau itu 2016 2013 Itu dulu ya Saya membongkar file Dikarenakan file-file Pes dari Pembuatan Pes itu Berbeda ya Untuk 2013 Sendiri Itu sangat berbeda Dari 2013 ke bawah Itu 2012 Itu bersama Tapi untuk 2014 Ke 2017 Itu sama File letaknya File yang Ada kesamaan Tapi di 2018 Ke 2021 Sekarang Itu berbeda Ada Perbedaan Dari segi Format file-nya Itu yang kedua Yang harus diperhatikan Yang ketiga Hal dasar yang harus Perhatikan Untuk membuat Sebuah page itu Dikarenakan Kalau kita Membuat sebuah page itu Membongkar file orang lain Itu Yang membuatnya pun Pasti File-nya itu Di kunci Itu yang harus Kita pertimbangkan Kalau kita ingin Membongkar sebuah file Milik orang lain Contohnya Punya saya Saya gratiskan Pasti saya kunci Dan yang lain pun Seperti itu Kenapa Di kunci Dikarenakan Mereka Ketakutan juga Kalau Hak Cipta mereka Diklaim Padahal Yang mereka buat pun Ya Nah Hik juga Kan tetapi Kebanyakan Kan lisensi Yang dibuat oleh Page itu Gak semua Nah Jadi Hal dasar yang ketiga Untuk mengamankan Sebuah file itu Semua pembuat Update tahun Mod 2017 Malam itu 2021 Itu ya Semua pembuat page itu Mengamankan Semua karya mereka Itu ya Tapi untuk Original Pembuatan Page Konami nya Atau page nya Itu gak di kunci Itu hal dasar ketiga Nah ini hal dasar Yang terakhir Yang keempat Jadi Teman teman Kalau ingin belajar Dari pertimbangan Hal yang ketiga Itu saya bahas Jadi teman teman Anjur Saya anjurkan Kalau ingin Belajar membuat Sebuah update Sebuah page Itu Belajarnya Ambil file nya Itu dari File original Base game Buatannya Konami langsung Itu ya Mereka Sengaja Membukanya Dikarenakan Semua lisensi pun Lisensi untuk PES itu Dari dulu Gak sekumplit Pipa Yang saya aneh Di PES 2021 Itu kan Gak ada Scoreboard nya Otomatis Seperti kita Main game Liga Inggris Otomatis Scoreboard nya Itu Liga Inggris Kita main Liga Itali Scoreboard nya Liga Itali Liga Itali Pas formasi Liga Itali Liga Inggris Yang lain juga Seperti itu Di PES 2020 Itu cuma Dipasilitasi Satu Kalau di PES 2021 Itu udah ada Fasilitasnya Ternyata Di PES 2021 Itu 2020 Tidak ada Fasilitas Untuk Mengaktifkan Sebuah Scoreboard Otomatis Saat memainkan Liga Inggris Maupun Liga Itali Liga Spanyol Juga Semua Liga Champion pun Dan ternyata PES juga Sengaja Membuat Fasilitas Seperti itu Supaya Para Pembuat PES Seperti kita Ini Membuat Modifikasinya Itu Hal dasar Keempat Yang bisa Saya jelaskan Pada teman Teman Yang saya Buat Topik Di Kolom Komunitas Secara Tutorial Pembuat PES Oke Hal dasar Ini Saya Akan Buat Lagi Untuk Video Part Kedua Di Video Selanjutnya Itu Saja Yang saya Bisa Berikan Informasi Bagi Subscriber Yang Ingan Belajar Membuat PES Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh